Hai, balik lagi di channel aku Esther Wijaya. Yuk, masuk! Jadi, di video kali ini aku pengen buat review part 2 dari produk Marks yang terbaru, yaitu yang ini. Ini adalah Marks Red Table Smoothing Powder Ivory. Ini adalah bedak tabur ya. Dan juga bedak ini tuh tidak datang dengan box. Jadi, semua klaim yang akan aku baca di video ini, ini aku ambil dari Shopee Kimia Pharma tentang penjelasan si produk Marks Red Table Smoothing Powder ini. Jadi, kita langsung aja review ke segala aspek produk ini. Jadi, ini adalah packaging dari bedak Marks Red Table Smoothing Powder. Ini aku pilih yang shade Ivory karena aku pengen menyamakan shadenya dengan yang CC Cake Powder kemarin waktu aku beli. Dan waktu aku beli juga, ini tuh gak ada swatch warna bedaknya. Jadi, aku kira-kira samain aja. Dan ternyata, kalian lihat nanti reviewnya, oke? Jadi, Marks Red Table Smoothing Powder merupakan brand extension dari bedak Marks. Merupakan mineral powder yang memiliki tekstur ringan, lembut, dan halus, serta diperkaya licorice extract untuk membantu mencerahkan kulit secara alami dan membuat kulit wajah tampak natural dan bebas kilap. Mengandung licorice extract yang membantu mencerahkan kulit, alpha arbutin yang membantu mencerahkan kulit, vitamin E membantu menjaga kelembapan kulit, dan green tea extract sebagai antioksidan yang melindungi kulit dari pengaruh buruk lingkungan. Cara penggunaan bedak ini adalah, ambil bedak secukupnya menggunakan puff, dabbing puff kering ke wajah, dan juga aplikasikan ke seluruh wajah dan leher. Untuk bedak ini, dia punya beberapa varian warna, yaitu rose pink, natural beige, ivory, dan juga warm beige. Teksturnya itu, dia halus, ringan, dan juga lembut. Halus banget, dan seperti ada sedikit coverage-nya. Untuk warnanya, ini warnanya kuning ya. Untuk aroma, dia itu memiliki aroma yang wangi, harum, seperti CC Cake dan beberapa produk Marks yang lainnya. Ini muka aku sebelum aku pakai bedak Marks. Ini aku pakai skincare kayak pelembap dan juga sunscreen. Hasilnya seperti ini, dan ini warna kulit aku. Ini bedaknya. Dari aku, aku dapat udah kayak robek. Dan juga aku tinggal buka. Di dalamnya tuh ada spons mini. Dan ada lubangnya. Lalu aku tinggal tok-tokin bedaknya. Hasilnya seperti ini. Pakai spons yang mini itu. Dan juga ambil bedaknya. Hasilnya seperti ini. Dan kalian bisa lihat, warnanya tuh kuning. Tapi ketika aku blend, kuningnya tuh gelap banget gitu. Agak berbeda dengan kulit aku yang asli. Karena kulit aku kan biasanya light. Dan juga agak ada kemerah-merahan. Karena warna yang ini tuh kuningnya gelap. Jadi agak membuat kusam kalau di aku. Ini kalau aku coba untuk tap-tap, cover urat sih gak terlalu tutup. Tapi meratakan warna kulit, iya. Jadi hasilnya kayak gitu. Itu yang sesudah pemakaian bedak dan juga belum. Jadi agak beda warnanya ya. Aku pakai juga di jidat aku. Di situ kalian bisa lihat gap antara warna kulit aku yang kemerahan. Dengan bedaknya yang terlalu kuning. Sebenernya ini cuma salah shade doang. Tapi sebenernya bedaknya bagus. Hasilnya kayak gini kalau aku zoom. Jadi ya mulai kelihatan bedanya. Antara kiri dan kanan. Dan aku pakai juga di sebelahnya. Kalau di kamera tuh gak gitu kelihatan bedanya. Tapi nanti waktu afternya kalian bakal lihat banget bedanya. Dan karena sebenernya sponsnya juga kecil ya. Jadi sebenernya kita butuh waktu untuk ngeblend satu muka. Jadi ya itu aja sih. Butuh waktu. Itu zoom outnya. Hasilnya itu matte. Kulit aku merata tuh. Itu warna aslinya tuh kalian bisa lihat ya. Kuning banget. Dan kalau aku kecilin layarnya. Aku zoom out. Lalu perbedaannya tuh sangat kelihatan. Antara bagian leher dan dada. Dibandingkan dengan muka. Itu beda. Apalagi Diri Life itu sangat gelap. Jadi ya kesalahan warna sih. Jadi ya sebenernya bedak ini tuh bagus. Terlepas dari warnanya yang aku salah pilih. Ini hasilnya matte. Tapi matte-nya tuh bukan yang bikin kering keset. Tapi dia itu kenyal dan melembabkan. Hasilnya halus dan natural. Nah jadi itu dia review aku tentang pemakaian Marks Britable Smoothing Powder yang ini. Sekarang aku bakal review tentang hasil VS Claim dari bedak ini. Yang pertama dia bilang kalau claimnya itu bedak ini ringan, lembut, dan halus. Aku setuju karena memang seperti itu adanya. Yang kedua claimnya itu mencerahkan. Menurut aku untuk claim mencerahkan disini kurang tepat. Karena apa itu kesalahan aku memilih warna atau gimana aku juga bingung. Tapi aku menyamakan warna dengan sisi cake yang kemarin. Karena sisi cake yang kemarin tuh ini kan shade yang ivory. Dia bilang kalau shade ivory tuh cocok untuk kulit putih dan juga kulit yang fair. Jadi aku berpikir kalau ini tuh sama aja. Jadi aku samakan. Dan ternyata warna dia tuh kuning. Dan kuningnya itu lebih kuning lagi daripada si sisi cake-nya. Jadi bukan mencerahkan. Malah bedak ini tuh membuat muka aku tuh menjadi lebih kusam. Dan juga warna kulitnya tuh lebih gelap. Jadi itu adalah poin yang sangat aku sayangkan sih. Dari warnanya itu aku salah pilih. Jadi itu ngefek ke semua penampilan aku. Jadi untuk claim mencerahkan. Untuk kali ini tuh aku merasa kurang tepat. Natural. Menurut aku memang ini looknya natural. Walaupun kalian pakai ini dengan jumlah yang cukup banyak. Karena ini bedak tabur. Dia tuh ringan. Dan gak dempulus sama sekali. Kayak tadi di pemakaian aku pakainya itu banyak banget. Tapi dia tuh gak dempulus sama sekali. Bebas kilap. Menurut aku untuk claim bebas kilap itu memang bener adanya. Kalau kalian pakai ini di pemakaian pertama. Memang muka kalian itu matte. Dan bebas kilap. Cuman kalau misalnya kalian pegang gitu. Ada lembabnya gitu. Ada lembab dan halusnya. Gak langsung kering, matte, keset. Jadi menurut aku ini bebas kilap di awal. Dan juga seiring berjalannya waktu di hari yang kalian pakai itu. Ini bakal berminyak di pemakaian mungkin 4-5 jam ke depan. Bakal muncul minyaknya. Cuman minyaknya tuh gak bener-bener kayak kilang minyak yang gak enak dilihat banget. Cuman di hidung itu paling ada minyak yang cukup kelihatan. Tapi di part-part yang lain enggak sih. Ini juga menyambung ke claim yang selanjutnya. Tetap jaga kelembapan menurut aku iya. Karena bedak ini tuh gak buat muka kita kering dan tetap jaga kelembapan. Karena dia waktu kalian pegang juga ada kenyalnya dan juga ada lembabnya. Tapi bukan berminyak yang parah banget. Masih oke banget. Apalagi di kulit normal too oily kayak aku. Ini aku nyaman sih pakainya. Terlepas dari warnanya yang salah ya. Dia juga mengandung antioksidan yang mencegah muka kita tuh dari pengaruh buruk lingkungan. Bersyukur kalau bedak ini punya kandungan itu. Yaitu menjaga kulit kita dari hal-hal yang lain gitu. Beberapa tambahan tentang bedak ini. Bedak ini tuh menurut aku pribadi ada sedikit banget coverage. Tapi kalau kalian cari coverage. Mending kalian cari sisi cake powder yang kemarin. Ini tuh hanya bedak tabur. Dia hanya meratakan warna kulit aja. Untuk warnanya aku udah bahas ya yang tadi. Warnanya tuh lebih kuning dari sisi cake. Padahal warnanya tuh sama. Jadi kalian harus lebih teliti dan lebih cari review yang lebih luas lagi. Supaya kalian pilih warnanya juga aman gitu. Kalau kalian pakai 7 jam gitu kan dia ada minyak. Dan kalau kalian pakai masker. Itu tuh bedaknya bakal transfer ke masker kalian. Jadi kalian bakal lihat kuning-kuning gitu. Dari bedak ini. Untuk ketahanan sih menurut aku ini cukup oke ya. Dari ukuran bedak tabur. 7 jam kalian pakai. Masih kelihatan kalau kalian pakai bedak. Untuk oil controlnya aku ada pasang foto disini. Ini tuh foto oil control. Aku pakai bedak ini selama 7 jam. Menurut aku oil controlnya ya lumayan lah. Biasa dan ya lumayan oke. Karena biasanya. Biasa satu kertas kayak gini. Minyak semua gak ada space biru lagi. Tapi ini masih ada. Jadi menurut aku ini oke sih. Lumayan lah. Ini harga bedaknya itu Rp48.600. Harganya itu sama dengan si CC Cake Powder Marks. Tapi kalau kalian tanya ke aku dari kedua produk ini. Aku tuh lebih pilih yang mana. Aku pribadi lebih suka yang si CC Cake Powder. Karena dia juga lebih simple. Lebih praktis. Ada kacanya. Sponsornya besar. Warna kuningnya juga pas seperti deskripsi. Cocok untuk kulit putih. Kalau misalnya ini tuh. Ya dari warnanya aja sih. Tapi terlepas dari kesalahan warna yang aku pilih. Ini tuh merupakan produk yang bagus. Jadi segitu aja review aku tentang Marks Briteable Smoothing Powder. Semoga review ini membantu kalian ya. Like kalau kalian suka. Comment kalau ada saran dan kritik untuk bangun channel ini. Subscribe. Untuk tonton video aku lebih banyak lagi. Dan jangan lupa. Aktifkan lonceng notifikasi. Supaya kalian tahu. Kalau misalnya aku ada upload video baru lagi. Oke. Bye.